Boleh gak sih dok saya makan nanas, boleh gak dok saya makan sushi, saya kalau makan daging harus dibakar atau direbus. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh ibu hamil karena ibu hamil umumnya takut kalau salah makan nanti janinnya kenapa-kenapa. Nah untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Halo Mams, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mams, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya karena subscribe itu gratis. Ada beberapa pantangan yang sebaiknya tidak dikonsumsi di dalam suatu kehamilan. Terutama ibu-ibu yang hamil muda. Nah karena hamil muda ini biasanya asam lambung meningkat akibat hormon kehamilan, itu ada beberapa makanan yang harus dipantang. Biasanya dokter itu menyarankan, satu, jangan telat makan, telat makan dalam artian sarapan, makan siang, makan malam. Karena dia telat makan asam lambung naik. Terus kedua, jangan makan makanan tertentu yang kira-kira bisa memperberat beban lambungnya, meningkatkan asam lambungnya. Biasanya tentunya makanan-makanan asam. Malah kadang-kadang orang hamil kan pengen gitu kan. Mangga muda dan segala macam itu harus hati-hati. Takutnya asam lambungnya makin meningkat. Ataupun yang terlalu pedas. Ya kan, sambal berlebihan itu takut nanti membuat iritasi pada lambungnya. Pun ada juga makanan yang contohnya mentah. Nah banyak orang bilang kan kalau hamil nggak boleh makan yang mentah-mentah. Sebenarnya apa yang ditakutkan? Salah satunya adalah parasit toksoplasma. Parasit toksoplasma itu parasit yang ada dalam saluran cernak kucing pada beberapa kasus ya. Dimana kemudian kalau mamanya parasit itu keluar entah lewat kotoran kucing, tumbuh di rumput. Ada di rumput, rumputnya dimakan sama kambing, sapi atau lainnya. Terus hewan tersebut dipotong kita makan dan dia tidak matang, dia bisa pindah ke badan kita. Begitu rantai penyakitnya. Kalau parasit tersebut masuk ke dalam ibu hamil, dalam badan ibu hamil, itu bahaya. Satu dia bisa bikin keguguran. Bahkan mungkin dia bisa menyebabkan kecacatan. Salah satunya itu hidrosefalus. Bahaya dengan kepala yang besar sekali lingkar kepalanya. Nah itu harus diwaspadai. Jadi ada makanan-makanan yang harus dihindari. Satu mungkin karena bisa menyebabkan penyakit. Contohnya kayak tadi muan muntah, entah diare dan segala macamnya. Atau penyakit-penyakit yang berpotensi membuat kuman masuk ke dalam badannya. Atau bakteri ataupun parasit masuk ke dalam badan ibu hamil. Dan bisa membahayakan kandungannya. Yang lebih banyak itu biasanya di trimester pertama ya. Seperti tadi saya bilang, makannya yang terlalu asem, terlalu pedas. Makanan mentah-mentah yang umumnya ada di istilahnya ada di darat. Kalau saya bahasanya seperti itu. Kayak kita makan karedok, itu kan sayurnya mentah. Makan lalapan harus hati-hati tuh. Kalau sumber-sumbernya itu, kebunnya apa itu tidak terjamin. Takutnya ada parasitoksoplasma bisa masuk ke badan kita. Jadi kalaupun mau makan sayur, sebaiknya itu memang yang direbus. Contohnya kita hindari lah kalau bisa. Contohnya karedok, kita pilih gado-gado. Gado-gado kan direbus. Contohnya seperti itu. Kayak kita makan daging, namanya makan steak lah. Kalau dulu dia makannya mungkin agak suska, yang agak setengah-setengah matang, medium gitu ya. Kalau bisa sekarang, yang lebih matang. Untuk memastikan, kalaupun di dalam daging sapi itu ada parasitoksoplasma, mudah-mudahan dia mati pada saat kita masaknya secara sempurna. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di trimester kedua, itu sebenarnya masa-masa yang sudah tidak ada mual muntah, dia lebih bebas. Untuk memilih makanan. Tapi juga tetap sama, yang mentah-mentah yang ada di darat, sebaiknya dihindari. Tetapi, makin kesini kan makanan Jepang itu makin booming ya. Kayak istilahnya sushi, sashimi. Itu kan juga mentah, dong. Boleh nggak? Kalau pasien saya, kebetulan banyak juga yang suka makan itu. Jadi banyak yang bertanya ya. Mungkin tidak semua orang suka makanan seperti itu. Tapi kalau ada yang suka, itu suka ditanya, dok. Dok, boleh nggak sih makan sashimi? Boleh, boleh tuh. Mungkin dia senang tuh. Kenapa boleh? Karena makanan contohnya salmon. Walaupun mentah, tapi itu kan tinggi protein. Itu boleh-boleh aja. Karena apa? Kalau kita lihat resiko dia terpapar sama yang kita takutkan apa sih? Contohnya toksoplasma. Itu mungkin lebih kecil. Karena kan di laut. Beda sama di darat ya. Agak lebih kecil kemungkinannya. Terus kedua. Ada yang nanya, gimana tentang merkuri ya? Merkuri ini susah-susah gampang. Biasanya, kalau di perairan tertentu itu ada tinggi merkuri-nya, kadang-kadang tuh ada informasi dari pemerintah. Tetapi itu pun kalau menurut saya, kan kita makan juga tidak sampai banyak banget gitu ya. Jadi kalau kita makan cuma satu piring, salmon, atau apa gitu ya, itu nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Kalau makanan seafood ya, yang mentah. Biasanya kan makanan seafood mentah itu makanan Jepang ya. Salmon yang kurang lebih seperti itu. Jadi berbicara tentang makanan bakar-bakaran, sebenarnya yang ditakutkan kalau bakarnya itu sampai gosong. Sampai ada berbentuk arang gitu loh, angus gitu loh. Sebenarnya itu bukan cuma buat orang hamil. Buat orang tidak hamil, laki-laki dan perempuan, kalau makan makanan yang ada arangnya terlalu banyak, itu bahaya. Karena apa? Bisa berpotensi menyebabkan kanker pada usus. Jadi kalau namanya seorang kita nih makan sate, tapi bakar satenya tuh nggak ngerti, terlalu gosong gitu ya. Kita makan terlalu sering, itu bahaya juga buat kita. Jadi bukan cuma buat ibu hamil. Yang harus diwaspadai mulai trimester kedua dan ketiga biasanya konsumsi yang manis-manis. Atau konsumsi kalori yang berlebihan, makanan terlalu berlebihan. Di trimester pertama dia muntah-muntah, susah makan. Biasanya trimester kedua, mual muntahnya turun, langsung makannya muncul. Badan makin besar, perlu tenaga, dan kadang-kadang tuh ada istilah orang bawaan orok. Padahal ibunya doang yang pengen tuh. Pengen martabak manis, besok martabak manis, besok es campur, besok apa yang manis-manis. Terus itu bahaya. Selain ibunya bisa jadi meningkat badan secara tajam, yang ditakutkan terjadi perubahan metabolik, dia bisa terjadi kencing manis dalam kehamilan. Padahal sebelumnya tidak ada riwayat kencing manis atau diabetes. Itu harus diwaspadai. Terima kasih telah menonton!